Oke, kembali lagi di channel Trianto Penjumpul Nomal. Terima kasih kepada kalian yang kemarin sudah melakukan ulangan di mata pelajaran yaitu konfigurasi kabel LAN atau Ethernet. Biasanya kalian mengenalinya adalah kabel LAN ya. Nah, sebenarnya kenapa saya harusnya itu keperawatan dulu baru ke kabel Ethernet. Tapi kemarin rencananya bahwa kalian akan praktek. Tapi nggak jadi karena kita masuk ke dalam zona merah makanya praktek ditangguhkan. Nah, semoga di minggu-minggu depan corona ini sudah hilang di muka bumi. Amin ya. Jadi kalian tetap semangat aja. Jangan pernah kalah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Oke, tetap semangat ya. Oke, kita hari ini akan masuk ke dalam melakukan perawatan PC ya. Atau personal komputer. Kalau kalian di rumah itu rata-rata sudah jarang yang memiliki PC ya. Rata-rata sekarang sudah pakenya laptop gitu di rumahnya. Oke, sama aja kita akan bahas. Saya harap nanti pada saat kita sudah boleh masuk dan kita praktek. Kita akan coba bagaimana kalian membuat kabel stretch, kabel cross gitu kan. Dan kalian ini sebagai pengetahuan kalian juga. Jadi kalian nggak hanya di rumah punya komputer. Kalian hanya memiliki laptop, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Oke, saya akan bahas. Oke, yang pertama adalah perawatan PC. Perawatan PC itu apa sih gitu kan. Sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkala atau rutin. Jadi, ada tuh perawatan-perawatannya. Apa aja sih Pak yang harus dirawat kalau kita memiliki komputer atau memiliki laptop. Yang pertama adalah hardware. Hardware-nya itu nanti akan saya jabarkan apa aja dan software-nya apa saja. Di software saya akan hanya menyetohkan dua aja ya nanti ya. Oke, next. Nah, persiapannya apa aja nih pada saat kita mau merawat laptop kita atau misalkan PC kita di rumah. Yang pertama adalah penjadat debu. Terus yang kedua ada kain kering, ada tisu, bisa cairan pembersih atau cleaner, ya kan. Dan alat-alatnya itu adalah obeng tas kuas. Tapi, sekarang itu udah banyak dijual yang paketan. Murah lagi. Jadi, kalian bisa beli itu bisa di Shopee. Iklan nih kayak ikan nih. Semoga Shopee masuk ke iklan Bapak ya. Amin. Oke. Jadi, sudah ada yang jual paketan di Shopee itu. Satu paket itu udah isinya udah komplit. Ada penyedot debu, ada kain kering, ada cairannya, ada obeng, ada tas kuas. Dan komplit dia satu paket. Dan harganya juga di bawah Rp50.000 juga ada. Tapi, ingat. Yang namanya awet pasti berpengaruh pada harga. Kalau harganya murah ya mereknya mungkin semoga awet kali ya. Oke. Kita next. Nah, ini yang dinamakan penyedot debu. Dia kecil bentuknya tuh. Ada, dia cukup dicolok pakai USB ya. Kalau kalian beli paketan ada tuh di internet. Oke. Next. Nah, ini kain keringnya. Lalu ini kuas. Yang kecil aja ya. Nggak usah terlalu gede. Lalu, cleanernya juga ada. Nah, obeng sama tang. Sebenarnya obeng itu buat membuka dalemannya yang dari apa? Dari PC maupun dari laptop tersebut. Dan tanpa buat apa? Kadang-kadang ada komponen yang kita tidak bisa raih memakai tangan. Makanya kita membutuhkan tang. Atau kita membutuhkan obeng gitu. Nah, itu fungsinya. Oke. Nah, bagaimana kalau perawatan software-nya pak? Nah, kita di sini akan memberikan contoh. Ini hardware-nya ya. Bisa RAM-nya. Kita cabut, kita bersihin. Terus kita gituin VGA, motherboard, hard disk, power supply, monitor. Monitor tuh kadang butek. Coba deh, lihat di kalian deh. Monitor di rumah pasti butek. Nah, printer berdebu. Kadang-kadang juga berpengaruh nanti pada saat macet atau tidaknya printer. Atau pera-pera yang lainnya gitu kan. Sampai keyboard pun itu penting dibersihin. Tapi hati-hati. Jangan dengan air gitu kan. Oke. Oke. Nah, bagaimana dengan perawatan di software-nya pak? Contoh nih. Contoh aja nih, BIOS. Kamu tahu kan bahwa di BIOS itu ada BIOS yang namanya BIOS, baterai BIOS. Nah, baterai BIOS itu, kamu pasti pernah mengalami, Pak, internet saya nggak bisa. Begitu saya nyalain komputer, dia balik lagi, Pak. Pak, itunya, apa namanya, tanggal waktunya itu kembali lagi ke 0, 0, 0, 0, 0. Nah, itu adalah baterai BIOS kalian, kalau nggak, satu rusak, dua itu, berarti habis baterainya. Padahal simple, tinggal ganti. Baterai BIOS itu, baterainya kayak baterai jam gitu, tapi gede dia. Nah, kayak, oh, baterai ini. Baterai, apa namanya, digital buat berat badan. Nah, itu sama tuh. Nah, padahal simple, padahal cuma itu aja yang diganti gitu. Tapi karena kita nggak ngerti, dan akhirnya kita ke tukang servis, kata tukang servis, wah ini yang rusak, ini, 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 macem-macem gitu kan. Dan akhirnya kita mengeluarkan cost check lumayan besar gitu, sampai ratusan ribu gitu. Padahal, kalau kita mengerti, kita belajar, kita cari pengetahuan, kita sering-sering literasi gitu, membaca. Padahal simple, bahwa baterai BIOSnya habis atau misalkan rusak gitu. Jadi, kita nggak perlu setting awal lagi. Begitu kita nyalain, nggak setting lagi, setting lagi gitu. Jadi, di masa pandemi ini, kita harus lebih kreatif, inovatif. Dan, saya ingatkan sama kalian, jangan pernah menunda tugas. Semakin banyak tugas kalian, semakin banyak nanti yang beban kalian juga mengerjakannya. Padahal, Bapak, Ibu, Guru memberikan tugas itu adalah sesuai dengan jadwalnya. Jadi, kalau kalian hari itu nggak kalian kerjakan, akan menumpuk, tuh. Tiga minggu, bayangkan ya. Saya kemarin menemukan ada beberapa orang, tiga minggu dia tidak mengerjakan tugas. Tiba-tiba, begitu dikasih, nih, kamu belum mengerjakan tugas sebanyak sembilan, misalkan. Sembilan tugas. Bapak, banyak banget, Pak, tugasnya gitu. Padahal, yang salah bukannya si tugasnya, tapi yang salah kita adalah menunda mengerjakan tugas. Oke? Nah, makanya, di masa pandemi ini, kalian harus pintar-pintar bagi waktu. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus beraktifitas, kapan kita harus belajar, kapan kita harus berinovasi, gitu kan. Kreatif lah. Di masa pandemi ini harus kreatif. Oke? Cek lagi tugas-tugas kalian sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan ini. Seperti biasa, jangan lupa, catat materinya, lalu kalian tulis di buku tulis, lalu kalian kirim WA ke Bapak. Oke, tetap semangat. Jangan patah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat menyerah. Terima kasih.